Jujur ya, setelah itu saya gak berani keluar rumah. Mau sholat Jumat aja saya gak berani. Tapi, saya berpikir lagi. Hidup mati saya, Allah yang bentuin. Kalau saya tiba-tiba keluar sholat Jumat, tiba-tiba saya dibunuh orang. Ya udah. Apakah pilihan yang sulit juga ketika waktu itu memutuskan untuk meninggalkan Stinky? Pulang jam 12 malam, supaya dapat lembur banyak. Pokoknya maksimal 1 bulan setelah setiap hari lembur, dapatnya 800 ribu sampai 900 ribu. Hai. Sekarang lagi di daerah Bintaro. Mau bertemu dengan Sultan Bintaro. Kita lagi mau menuju ke rumah. Oke. Ini jarang-jarang keluar rumah, tapi karena mau ketemu dengan Sultan, jadi kita akan keluar rumah. Ternyata ada kata-kata motivasi di sini. Aku termotivasi loh, lihat. Orang baik terlahir dari seorang ibu yang ditolong bidan. Kata-kata dari Boker. Astaga. Iya. Aduh. Ini luar biasa loh. Ingat ya. Orang baik itu terlahir dari seorang ibu yang ditolong bidan. Jadi begitu besar jasa-jasa ibu, dan begitu besar jasa-jasa orang yang menolong ibu itu lahiran. Oke. Jadi tetap jadi orang baik. Oke. Kata Boker. Gak enak ngomongnya. Deket WC lagi. Gak apa-apa ya. Yang baik diambil. Yang gak baik jangan diambil. Oke. Yes. Hai friends. Sekarang saya lagi ada di Bintaro dan gak abdol. Kalau gak berkunjung ke rumahnya Sultan Bintaro. Terima kasih Mary. Andre Taulani. Halo. Hai type Stay. alto cup hondam diチャンネル. Tering. He. Hey. Aha! He. Neh. He. 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 85-262. Cuba מאomana tanpaeah. Akhirnya mampir juga kesini Karena saya udah bilang Mbak Mary Riana mau datang ke Bintaro Tolong semua jalanan di clear Oh gitu ya, pantesan tadi gak ada mobil Sepi kan, itu aku yang nyuruh Gitu ya, luar biasa Tapi ini keren banget loh Ini garasinya khusus dibangun Dan dikasih nama Papa Lofa Papa Lofa Karena anak saya yang kecil namanya Lofa Oh oke Kalau anak saya namanya Mary, Papa Mary Kalau namanya Jack jadi Papa Jack Itu brand lain Brand lain, endorse, bayar Tapi Ini kan keren banget ya Sultan Bintaro Rumah mewah ada di depan Itu berlapis emas katanya Terus garasi sebesar ini Yang udah kayak showroom mobil Dalamnya pun wow Berm-m Jadi apakah ini Yang dibayangkan Seorang Andre Taulani ketika waktu masih kecil Iya betul Jadi ini salah satu impian saya Punya cave sendiri Pengen punya tempat buat menyimpan koleksi-koleksi Di atas ada lantai dua ada studio Oke Studio rekaman dan studio latihan Studio musik Jadi biar saya udah gak bermusik lagi Tapi alat-alat tetap ada Masih? Masih Masih main keyboard Masih semua masih main Masih nyanyi Anak-anak saya sekarang udah mulai Remaja Udah mulai ngerti musik Ya sebagai fasilitas mereka juga Atihan musik Oke Jadi ini tempat dimana Saya nyimpen barang-barang Yang saya suka Untuk dinikmati Dan tentu saja Untuk bisa dimanfaatkan Ini impian juga Mer Impian dari kecil ya Betul Dan maksudnya Kalau saya lihat sih Dari kecil katanya Udah memajang poster Mobil BMW E30 E30 Betul Di kamar saya itu SMA Saya udah pasang Foto-foto mobil BMW E30 Gak tau saya suka banget Sama mobil itu Dan pada waktu itu Merucap-merucap Dan juga semacam kayak niat Satu saat Gue harus punya mobil ini Itu saya ucapkan betul Tiap malam mau tidur Mandangin Gila kerennya mobilnya Mesti punya nih nanti satu saat Iya Jadi termotivasi terus Belajar dari mana hal itu kan Kalau di dunia motivasi Kan itu namanya love attraction ya Jadi apa yang kita pikirkan Apa yang kita afirmasikan Apa yang kita bayangkan Itu bisa menjadi kenyataan Kalau kita yakin Percaya gak itu? Percaya? Saya percaya banget Saya juga percaya gitu Ya artinya terbukti gitu ya Makanya kenapa pada saat itu Orang berhayal boleh banget Karena buat saya Berhayal itu bukan berarti Kayak Ah mimpi lo Baper lo Atau misalnya halu Enggak Tapi berhayal Itu adalah memotivasi kita sih Untuk bisa mendapatkan sesuatu itu Yang kita mau Gitu Betul Apa yang diucapkan waktu itu Terpacu kan jenis kita kan Untuk bekerja mendapatkan itu kan Iya Apa yang diucapkan waktu itu Berarti Iya saya harus punya mobil ini satu saat Tapi belum tau caranya gimana dapetinnya Pokoknya pasti gue punya Oke Nah dengan mengucap gitu Akhirnya termotivasi Berjalan Proses hidup berjalan Ya udah Saya bekerja di bank Saya lalui semua tuh Saya ngeband Sampai akhirnya bisa rekaman Terus sukses Terus albumnya meledak Punya uang Beli deh mobil itu Berapa tahun berarti dari sejak SMA berarti ya SMA itu saya tahun 92 Tahun 92 SMA Tahun 97 Stinky nya meledak Iya 98 saya beli mobil itu Berarti 7 tahun Eh 6 tahun 6 tahun Oke Aku mau ngasih lihat foto Untuk mas Andre Apa nih Apa nih Oke ini dia fotonya Bentar Apa nih Taraaa Dapet bagus banget lagi Oh iya dong Ini Ini yang punya cuma Kings Photo loh Bener gak sih Malibu 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 Ini gak mau dapet dari Malibu Malibu Enggak ini dapet dari Google Dari Google Tapi bagus banget jaman Iya Karena jaman Ini aku Ini waktu Ini ya Stinky ya Ini waktu Stinky ya Stinky ya Karena aku ingat banget Waktu Stinky Lagu Mungkinkah Itu aku lagi SMA Dan lagu itu Bener-bener melekat Banget Mungkinkah Iya kan Sampai hari ini pun Juga masih melekat Dan pas aku ngeliat foto ini Wah Malibu 62 Studio Zaman dulu kan Zaman-zaman Biasanya kita foto studio Malibu Coba sebutin apa aja Kalau tau Selain Malibu Cuma tau Malibu Jonas Oh Jonas Oh iya Anak muda motonya disitu semua dulu Jonas foto Iya 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 Kita buat siri Kalau gak salah-salah lupa Oke Terus gayanya biasa gini 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 90-an banget Gaya 690-an Betul Tapi berarti ini titik baliknya Iya Jadi sebetulnya titik balik saya itu Bukan ini Ini mungkin kesuksesannya setinggi ya Tapi sebelum itu Oke Ketika ayah saya meninggal Oke Ayah saya wafat waktu Saya masih Pertama kali masuk kuliah Dan Ya tidak meninggalkan warisan apa-apa Karena kami keluarga sederhana Ayah saya juga pekerja biasa Ibu saya sales asuransi Jadi pendapatan sebulan Hanya pas-pasan aja Untuk kebutuhan sehari-hari Iya Jadi ketika ayah meninggal Ya disitulah saya Titik balik Harus berubah Harus menjadi tulang punggung keluarga Ya mau tidak mau Karena saya anak pertama Adik saya masih kecil-kecil Dan saya sudah kuliah Harus biayain kuliah juga kan Gak mungkin saya putus kuliah Saya berpikir Wah kok gue anak laki-laki Masa gue harus menyerah Ya gue harus fight dong Kemarin-kemarin mungkin ayah yang menafkahikannya Tapi setelah ayah gak ada Ya saya yang harus menjadi pengganti ayah Iya Nah dari situlah saya punya semangat yang tinggi Keinginan yang kuat Untuk bisa mencari nafkah Pada saat itu pikirannya Yang mencari nafkah dulu Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Keluarga dan kuliah saya Tapi kan kadang-kadang gak semua rencana itu berhasil kan Kadang-kadang kita punya tekad Oke saya ingin menjadi tulang punggung keluarga Oke saya harus bangkit Tapi ketika kita mencoba Biasanya kan gagal-gagal Memang Dulu seperti itu Saya sih tidak berpikir gagal pada waktu itu Pokoknya saya jalanin aja Pertama kali saya dapat kerja menjadi clearing man Di bank Pada saat itu Clearing man Clearing Clearing Oke oke Clearing Pada saat itu saya masih kuliah juga Iya iya Admin ya berarti ya Clearing tuh nganter-nganterin war cut Dulu kalau kita transfer Transfer uang ke bank Ke bank lain ya Jadi setelah isi aplikasi Nanti dibikinlah bentuk war cut Jadi war cut itu nanti akan kita bawa ke bank Indonesia Di sana nanti kita tukeran dengan bank yang akan kita mau transfer Oke Misalnya ini saya punya BCA mau transfer ke BRI Di sana di bank Indonesia nanti saya ketemu orang BRI Sama-sama ketemu di sana kita tukeran war cut Oke Bank Indonesia nantinya akan transfer ke sana Jadi pertama kali profesi saya sebagai clearing man di bank Nusa International Gaji saya 350 ribu Satu bulan Dan untuk mencukupi supaya ada lebihan saya lebur setiap hari Pulang jam 12 malam Pulang jam 11 malam supaya dapat lembur banyak Pokoknya maksimal satu bulan setiap hari lebur Dapetnya 800 ribu sampai 900 ribu Alhamdulillah Lumayan Wah pada saat itu tuh Sembilan Sembilan empat Sembilan empat Sembilan empat Sembilan empat Sembilan empat lima Gitu Gak merasa bahwa Kan anak muda Biasanya teman-teman yang lain ngajak jalan-jalan Hangout Oh saya gak ada hangout Pagi saya kerja Ini kalau boleh cerita nih Pagi kerja pulang sore jam 5 Setelah saya pulang Kalau memang saya gak ada kuliah malam saya lembur Tapi kalau lagi pada saat ada kuliah malam saya lanjut kuliah malam Selesai kuliah malam pulang jam 10 dari kampus Saya langsung ke studio Kebetulan Stinky demonya udah diterima tahun 95 Oke Rekaman Jadi setiap hari begitu Makanya saya kurang tidur saya kurus banget Bukan karena narkoba tapi karena kurang tidur Kurang istirahat Tapi zaman dulu kan emang lagi mode-modenya kurus-kurus gitu kan Nah itu saya jalani selama 2 tahun lebih Sampailah 97 Stinky rilis dan Alhamdulillah booming gitu Oke Kerja keras tidak mengkhianati hasil Tidak mengkhianati hasil Tapi waktu itu sebenarnya masih kerja juga dong ya Sambil kerja juga Sambil kerja sambil kuliah Sambil kuliah sambil nyanyi juga rekaman Sampai saya berada di titik saya harus memilih Ketika Stinky dapat tawaran show Tour Tour seluruh Indonesia Saya gak mungkin kerja dong Karena setiap hari saya muter kota-kota gitu Saya harus izin dari kantor Ketika saya minta izin dari kantor Ya kantor gak bisa kasih kebijakan Karena karyawan kan maksimum 12 hari kerja dikasih cuti Selama setahun cuma dapat jatah 12 hari kerja Dua minggu berarti kan Nah saya tour itu lebih dari dua minggu Gak boleh Ya mau gak mau akhirnya kepala cabang bilang Andre harus milih Resign Atau terus disini Tapi ya begitu kondisinya Oke Ya akhirnya saya sholat istiqarah Saya minta petunjuk sama Allah Harus berhenti Akhirnya saya pilih berhenti dan kerja Dan fokus Saya fokus di musik Pertanyaannya Kenapa kok milih musik Kenapa gak milih kerja Udah jelas-jelas kerja tiap bulan dapat penghasilan Karena dari kecil jiwa saya memang di seni Di musik Jadi ketika tanya dalam diri saya Saya lebih berat kemana Saya lebih suka yang fun Yang hibur Yang seni Karena saya suka itu Kalo di kerja kan yaudah lu masuk kerja Ngabdi kepada perusahaan Sore pulang gitu setiap hari gitu Nah saya gak mau gitu Saya pengen yang bisa lepas gitu Oke Akhirnya saya pilih lah musik Walaupun belum tau pada saat itu sukses atau engga Pokoknya pilih aja dulu Pilih dan jalani Kepala cabang saya bilang Andre Dia bilang Dimana pun kamu berada Jangan khawatir Kamu tidak jadi apa-apa Kamu terus di bank Belum tentu kamu berhasil Tapi kamu misalnya pilih di musik Kalo kamu fokus Bisa jadi berhasil disana Atau sebaliknya Semua itu ada di kamu sendiri Seberapa kuat niat kamu Seberapa keras perjuangan kamu untuk mencapai hasil Oke Tapi kadang Tapi kadang sulitnya hidup itu adalah Untuk membuat pilihan yang tepat Membuat pilihan yang tepat Itu memang sulit Saya juga bimbang Oh iya juga ya Di pekerjaan saya udah jelas tiap bulan dapat gaji Distinky ini kan baru mulai nih Belum tentu Kedepannya bisa Apa namanya Bisa menjanjikan kan Apalagi di dunia entertainment kan kadang-kadang naik turun Tapi saya pilih Saya bilang saya bisa Dan saya cinta Nah ini kuncinya Saya cinta sama pekerjaan saya Ya udah masuk disitu Berarti apakah pilihan yang sulit juga Ketika waktu itu memutuskan untuk Meninggalkan Stinky? Kalau meninggalkan Stinky itu sebetulnya Enggak frontal maksudnya Gue keluar enggak Jadi ada proses Dan meninggalkan itu smooth banget Enggak yang langsung dipilih Karena pada saat itu ketika saya berjalan dua Lama kelamaan akhirnya Alam berperan juga alam Dia memutuskan untuk Lama-lama akhirnya Pisah sendiri gitu Iya Baru saya mulai Setelah benar-benar sudah pisah Saya baru bilang bahwa Saya memutuskan keluar dari Stinky Oke Tapi kadang memang Sometimes di hidup itu seperti itu ya Maksudnya kita Hidup itu kan berubah Dan kadang-kadang Keadaan berubah Situasi berubah Prioritas berubah Jalan hidup juga berubah Betul Dan memang sometimes kita juga harus Berani melepaskan sesuatu yang baik Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi Yang lebih baik lagi Yang pada saat itu sebenarnya belum kelihatan apa Belum kelihatan apa Itu misteri kehidupan Luar biasa sih Luar biasa sih Tapi kembali lagi yakin Kalau kita yakin Insya Allah sih Iya Kita yakin kita bisa Dan tentu saja konsekuen dengan Resiko apapun yang kita dapatkan Kalau memang ternyata Kita failed Ya udah itu pilihan kita Ya Tapi setidaknya Kita berani mengambil keputusan Hmm Cuman kalau bisa jangan fail dong Betul 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 Tapi dari situ terus ke OVJ Dari musik Saya ke sinetron dulu Oh Main sinetron dulu Oke Lama saya main sinetron Iya 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 Main film juga Main film Kiamat sudah dekat Sinetron saya juga kiamat sudah dekat Jadi kiamat sudah dekat Terus sinetron Itu booming rating satu Pokoknya Acara terfavorit pada waktu itu Sampai diundang Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Oke Tahun 2004 Ke istana Diberikan penghargaan sama beliau Karena sinetronnya bagus banget Menginspirasi Oke Nah setelah sinetronnya Aku gak nonton Karena aku udah di Singapura Iya Tapi nanti kita cari lagi Boleh Nah 2005 saya menikah Pak Presiden SBI pun datang ke pernikahan saya Wow Gitu Karena tadi Retetan dari apresiasi si kiamat sudah dekat ini Selesai sinetron bikin film 2006 Dijadikan film Sinetron itu Booming juga Dan saya Masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik FFI Hmm Saingan saya Anja Semara dan Pak Deddy Miswar Dan yang menang Pak Deddy Miswar Hahaha Senior 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 harus gak Dia guru saya Tapi untuk bisa bersanding bersama mereka Wah itu loh kebanggaan banget Masuk nominasi itu udah bangga kan Artinya Dalam sejarah hidup saya Saya pernah lo menjadi aktor Masuk nominasi aktor FFI lagi Iya Wah ada tuh biagamnya Kalau nanti Mary mau lihat Boleh di shoot Boleh 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 Gitu Tapi yang paling ganteng tetap pas Andre Aduh thank you thank you Selesai itu film Barulah saya terjun ke dunia komedi Oke Tapi sebelum itu Sebenarnya serius-seriusan ya Gak ada lucu-lucunya kan Gak lucu-lucunya kan Tapi kalau teman-teman yang tahu saya sehari-hari Saya orangnya memang ngocol gitu Suka iseng Suka bercanda gitu Iya 2006 selesai film Saya masuk ke komedi Namanya Ngelenongnyo acaranya tuh Acara pagi Di TransTV Bareng Deswita Irfan Hakim Bedu Feri Mariadi Yulia Rahman Adul Dan Almarhum Bigdiki Mereka semua bukan pelawak Saya pun juga bukan pelawak Tapi jadi satu Namanya Ngelenongnyo Betawian gitu Stripping Tiga tahun setengah Acaranya favorit Nah disitulah mulai terasa komedi Walaupun garing Gak lucu-lucu banget Orang Dari model Tentu jadi pelawak ya kan Tapi Kalau dilakukan setiap hari Itu kan stripping kan Setiap hari kan Itu jam terbang terus-terus diasa Lama-lama juga udah jadi natural Iya Akhirnya mulai dapat pengetahuan komedi Walaupun belum 100% Begitu selesai tiga setengah tahun 2009 Acara itu bungkus Tapi setelah bungkus Alhamdulillah lagi Allah kasih rezeki buat saya Gak pake break dulu Langsung saya diambil Masukin ke Trans 7 Jadi bintang tamunya Oprah van Java Saya waktu itu jadi bintang tamu awal-awal Sule udah duluan Farto udah duluan Nunung udah duluan Najis udah duluan Saya belakang bintang tamu Pemanis Iya Biar ada yang gantengnya gitu Iya Padahal saya gak ganteng-ganteng amat Tapi biar pemanis Main ternyata cocok Lama-lama akhirnya produser bilang Gimana nih Andre kita masuk gini Pemain tetap ya Tanya temen-temen setuju Masuk saya pemain tetap Oke Disitulah saya mulai Belajar berkomedi Ada parto, ada Sule, ada Nunung, ada Ajis Jagoan komedi semua Belajar Belajar Learning by doing Kata bahasa akhir sih gitu Karena stripping tiap hari Saya gak pake buku belajarnya Saya gak pake liat Google Google Ya itu natural sendiri dan Terus tektokan sama mereka Akhirnya saya belajar sendiri Oh begini ya ngelalak Ternyata saya punya prinsip bahwa Enak tuh belajar langsung praktek Iya Jadi kita tau medannya Kita langsung berinteraksi jadi tau Iya Memang baca juga perlu gitu Tapi alangkah yang lebih baiknya Kalau dibantu dengan prakteknya Hmm Tapi berarti kalau belajar yang langsung praktek seperti itu Harus ini ya Harus tebal muka Kalau misalnya garing Cuek Iya Berarti harus cuek amat Iya kan Kalau misalnya salah juga harus cuek amat Bener gak Saya dulu aduh Boro-boro mau diketawain orang Kadang-kadang temen sendiri aja Bingung saya ngelawak apa gitu Tapi yaudah cuek Bener kata di muka tebal aja Belajar terus Belajar terus Soalnya kan tapi juga belajar learning by doing Kayaknya kita masih dalam proses belajar Masih dalam proses belajar Oke Tapi sering waktu Akhirnya lama-kelamaan yaudah Jadilah Hmm Seperti itu Opera Vanjava Bertahan 5 tahun Hmm Sampai 2014 Oke Dari situ Pindah lagi Host Asing Ini talk show Ini talk show Pertama kali aku ketemu mas Andrea langsung oke tuh Di acara ini talk show Iya Number 2 Sule dipercaya menjadi host sebuah acara ini talk show Iya Beda-bidang lagi tuh Mer Iya Kita mau bawain acara kan Iya Lebih Ada ilmunya lagi tuh kan Iya Kita belajar lagi Tetap belajar lagi gitu Tapi kalo diliat Sekarang-kadang sebenernya mulus banget ya Kayak begitu satu selesai udah langsung ada yang baru lagi Alhamdulillah Satu selesai ada lagi yang baru Selesai ada lagi yang baru Tapi di telah-telah itu ada yang fail Ketika saya mencalonkan wakil wali kota 2010 gagal Oh oke Itu lagi OVJ-OVJ boomingnya Tawa lagi deh Nanti dia warga tangsol juga nih Oh tangsol 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 Betul itu dia Curang waktu itu yang nomor satunya Terstruktur masif Pokoknya kita nuntut ke MK waktu itu Bener terbukti ada kecurangan Akhirnya dilakukan hampir keada ulang Begitu putaran kedua diulang lagi Kalah total Duitnya udah habis Modalnya udah gak ada Sementara yang calon lawan kita Modalnya kenceng banget Tapi kenapa mau masuk ke politik Kan di dunia entertain udah Udah mantep banget Itulah Andre Taulani Senengnya tantangan gitu Senengnya mencoba sesuatu Pengen dicoba gitu loh Ditambah lagi pada waktu itu 2010 Tanggerang Selatan baru pertama kali memilih kepala daerah Karena itu kota pemekarang Belum ada kepala daerah sama sekali Perdana itu 2010 Oke Nah ketika itu Calon-calon yang baru muncul pun orang-orang baru Walaupun di belakangnya orang lama semua Tapi yang dimunculkan orang-orang baru Tokoh-tokoh Tangsel yang ada di Tangsel Nah saya kebetulan warga Tangsel Dan pada saat itu nama saya lagi booming di Opera van Java Nah mungkin memanfaatkan Jujur pasti memanfaatkan nama besar saya pada waktu itu Sehingga saya dipilih lah untuk masuk ke bursa Kepala daerah Kalau ditanya kenapa pengen Ya saya pengen mencoba sesuatu gitu Untuk bisa menjadi Apa namanya Bermanfaat buat Masyarakat khususnya warga Tangsel Pengen berbagi aja sama warga Tangsel Iya Pengen melakukan sesuatu Pengen bangun kota Tangsel Kan baru pada waktu itu Iya Ya kan kayak pengen Wah ini perdana-perdana nih punya wali kota Kalau gua terpilih gua bangun di Tangsel gitu Iya 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 Tapi kan kadang-kadang ya Maksudnya kita semua tau Maksudnya Mas Andre juga pasti setuju bahwa Sukses itu tidak ada yang abadi Iya Tapi kegagalan juga bukan akhir dari segalanya Betul Keren kata-kata Tapi berbeda kalau seseorang itu sudah sukses banget Sudah diatas terus tiba-tiba gagal Itu kan pasti ada Ada pressure tersendiri Ada Iya kan Maksudnya apalagi seorang public figure yang dikenal Apalagi seperti itu kan berarti Dan resiko yang paling besar apa Dan resiko Dikatain orang lulu Iya Wah kalah ya kemarin Wah jadi bahan ejekan terus Jangankan orang yang gak akan saya kenal Yang saya kenal Sule aja ngatain saya melulu sampai sekarang Tapi saya ketawa aja Ya itu konsekuensi bagian dari perjalanan Dan saya terima Memang bener kenyataannya kalah Gak takut bahwa kegagalan yang ini akan menghancurkan di bidang yang lain Tidak dong Kita jatuh sekali Bangunnya harus tiga kali Gagal sekali Bangunnya harus tiga kali Artinya suksesnya harus tiga kali lipat Ya setelah itu alhamdulillah kan Saya mulai masuk lagi di OVJ Terus langsung ke ini talk show Alhamdulillah terus Gitu Ya hidup kan gitu Mered Nih hidup tuh gini Gak mungkin kita seneng terus Ya Pasti nanti satu waktu ada titik kita sedih Gitu juga sebaliknya Gak mungkin kita sedih terus Ya Nanti di ujung ada titik kita akan bahagia lagi Berputar begitu terus Sedih bahagia Sedih bahagia Itulah hidup Kanan kiri atas bawah Seneng susah Ya itu Tapi dia gak akan selamanya Ya Jadi kalo kita sedih Jangan ngerasa Wah gue gak seneng Nanti ada titik lu akan seneng Gak mungkin sedih terus-terusan Begitu juga orang ketika seneng Wah gue happy seneng Jangan Jangan ini Jangan sombong Satu saat lu pasti ngalamin yang namanya sedih Nah itulah hidup Ya Gitu Apa yang biasanya Mantra yang paling Ajaib atau mujarab yang selalu membuat Mas Andre bisa Semangat lagi bangkit lagi Ya saya percaya Allah Ya hidup ini sudah diatur Hidup ini ada perjalanan Mantra nya yang tadi baru saya ngomongin Lagi kita sedih nih Aduh sedih Tapi saya yakin Ah sedih ini nanti juga akan berakhir bahagia Saya akan mendapatkan bahagia lagi nanti Hmm Yakin itu bener kok Kan saya bilang tadi Hidup kan cuma ada dua Atas bawah kanan kiri bahagia Susah gitu Begitu juga nanti pada saat lagi mencapai kebahagiaan Saat ini mungkin lagi bahagia lagi seneng Jangan sombong Jangan terlena Kita harus mempersiapkan juga Satu saat kita mengalami sedih lagi Entah kata sendirinya dalam bentuk apa ya Macem-macem Ya Level-level nya kan beda Tapi tetep akan mengalami nanti Begitu terus Terus aja begitu Oke Ya itulah hidup Jalanin lah Nikmatin Setuju 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 Tapi untuk orang yang se-positif dan Se-apa ya Dan se-yakin Mas Andri Taulani sih Pasti Gak ada yang gak mungkin Gak ada yang gak mungkin Bener gak? Malah lebihnya mungkin kakak Mungkin Mungkin kakak Tapi Mas Andri Saya selalu percaya ya Maksudnya kadang-kadang kita sebagai Public figure gitu kan gak semuanya bisa Kita ceritakan Gak semuanya juga Ada hal-hal yang sebenarnya itu juga sangat private Yaudah cuma kita aja Mungkin sama orang-orang terdekat aja yang tau Nah tapi kadang-kadang sebenarnya Apa yang kita post di Instagram Status Quotes-quotes Itu bisa jadi Merupakan Curahan hati atau ingatan untuk diri kita sendiri Betul betul Bener gak? Aku setuju Oke aku mau tunjukin satu ya Ini Meri keren nih Ini persiapannya luar biasa nih sebelum ngobrol Oh iya Harus dong Andri tau lah nih Oke aku mau tunjukin satu Oke jadi ini Mas Andri masih inget gak? Iya Nge-post ini Iya Iya kan? Ya tadi yang barusan Meri bilang Apa yang terjadi? Apakah waktu itu Mas Andri merasa bahwa ada banyak banget tusukan dari belakang Ada banyak banget orang-orang yang menjatuhkan Ada banyak banget kesulitan-kesulitan Iya Itu ketika Tahun 2019 Iya Zaman pilkada Yang Lagi begitu panasnya lah Ya saya mendapatkan sebuah musibah Tersandung sebuah kasus ya Yang sebetulnya itu tidak disengaja sama sekali Dan saya tidak ada niatan sedikitpun untuk melakukan itu Tapi kan karena pada saat itu Kondisinya memang lagi memanas Jadi akhirnya Sebetulnya kesalahan musibah saya itu dikaitkan dengan Politik pada saat itu Terlepas dari memang saya melakukan sebuah keteledoran atau kesalahan ucapan Ya saya tetap minta maaf Bahwa memang itu pure salah saya Ya Dan saya sudah minta maaf Saya sudah tobat Saya bilang memang itu kesalahan saya Dan tidak saya sengaja Ya Tapi di samping itu juga tentu itu ada di politisir juga Ya Karena keadaannya yang lagi memanas gitu ya Betul Ya makanya saya bilang tadi Orang gak tau sebetulnya kan Niat saya kan baik Niat saya tidak mau menjatuhkan siapa Tidak mau menghina siapapun Tusukan banyak banget belakang Tapi di depan saya selalu berusaha Harus tetap positif Harus tetap membagikan semangat Harus tetap fun juga Iya Gitu Yang penting percaya bahwa kita tidak berniat sebetul-betulnya seperti itu Dan kita selalu berniat baik kepada siapa Orang berpikiran jelek sama kita gak apa-apa Yang penting kita berpikiran positif sama dia Hmm Energi seperti itu Itu secara gak langsung Tanpa kita sadari Itu menguatkan kita Hmm Dan tadi saya bilang Tidak mungkin kita akan susah terus Pasti nanti akan ada kebahagiaan yang kita dapatkan Siapa yang biasanya ngingetin atau nyemangatin? Ibu saya Gue udah gak ada lagi Ibu saya walaupun saya jauh dari ibu Maksudnya jarang ketemu Komunikasi hanya WhatsApp ya Karena kesimbukan ya Tapi dia selalu mendoakan saya Hmm Dan dia selalu ada ketika saya butuh Ketika saya lagi ada sesuatu dia pasti Hmm Gitu Apa yang waktu itu ibu katakan Di saat-saat Karena kalau saya ngeliat ya 2019 itu Banyak banget Yang dilalui Mas Ade bertubi-tubi Bertubi-tubi Dan hidup kan gitu Kadang-kadang kalau kita udah lagi hoki Wow terus rejeki-rejeki-rejeki Tapi Kayak saya tadi bilang tadi kan Tapi sebaliknya Kalau kita udah lagi tertima masalah Kadang-kadang tuh wow Ada aja yang udah jatuh Nginjek Ngeledekin Betul Berusaha Wah mumpung lagi dibawa nih gitu kan Suka terus Dan itu kan It happens to everyone Ikhlas aja Ikhlas Dan kita selalu berikan positif Bismillah Mudah-mudahan ini segera berlalu Dan tetap berdoa Tetap positif Masih banyak kok orang-orang baik juga yang mendukung kita Hmm Jadi kita gak sendirian Jujur ya Setelah itu saya gak berani keluar rumah loh Mau sholat jumat aja saya gak berani Tapi Saya berpikir lagi Hidup mati saya Allah yang menentuin Kalo saya tiba-tiba keluar sholat jumat Tiba-tiba saya dibunuh orang Ya udah Yang penting Niat saya baik Saya mau sholat gitu Mungkin saya mati sahid kali Kalo memang pun harus Seperti itu kejadian Saya pengen Saya pengen Sebah sujud sama Allah Itu aja Saya keluar Bismillah Dengan rasa Aduh Kayaknya semua orang tuh Musuhin saya Ngelatin saya Tapi bismillah Saya keluar Saya sholat jumat Di masjid Udah biasa aja Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya Bisa terlewati Gitu Sabar Sabar Dan ikhlas Dan ikhlas Dan ikhlas Iya Waktu itu ibu Apa nasihat ibu Di saat-saat Iya dia nangis Dia nangis Yang kuat ya nak Yang kuat Kamu bisa lewatin ini semua Kamu orang baik Mama tau Mama yang ngelahirin kamu Kamu dari daging mama Kamu dari rahim mama Kamu yang papa Mama rawat dari kecil Mama tau karakter kamu seperti apa Kamu anak baik Kalo saat ini Orang beranggapan kamu ini Itu Ya sudah Biarkan saja Yang penting kamu janji sama dirimu Sama Allah Kamu tobat Bahwa kamu Tidak bermaksud Jelek Iya Ya emang Bismillah Itu Ya itu bener banget sih Maksudnya Ketika semua orang Bisa berbicara Apapun juga Dengan suara yang sangat bising Ya tapi justru Satu buah bisikan dari orang yang paling kita percayai Itu bisikan itu yang Akan memuatkan kita Saya suka main Ada quotes gini Tangan kita cuma dua Ya enggak Kita gak mungkin bisa menutup Mulut Jutaan orang Yang Jelek ke kita Tapi tangan kedua ini Apa gunanya Ya kita tutup aja kuping Udah gak usah dengerin semua Begini aja udah Jadi kita dua tangan ini tetap bermanfaat Enggak perlu nutupin semua Jangan ngomongin gue Jangan ngomongin Tutup aja gini Tapi sempat ngerasa Sempat menyalahkan diri sendiri gak sih Kan Karena again bertubi-tubi kan Apalagi di saat itu Iya ya Banyak yang menjauhi Bahkan waktu itu TV nya pun juga jadi berhenti Iya sempat saya di stop dari TV Iya kan Dan sometimes kadang-kadang ketika kita lagi gagal Kesalahan terbesar adalah ketika kita menyalahkan diri kita sendiri Iya saya jujur juga akhirnya bilang Mungkin ada kehilafan atau dosa saya Yang saya tidak sadari Di masa lalu Ya mungkin ini balasannya Mungkin ini tegurannya gitu ya Bukan balasan ini tegurannya Ya udah saya harus terima Ya mungkin dengan begini dosa saya yang dulu Atau hilaf-hilaf saya yang tanpa sadari Bisa dihapuskan gitu Bisa terhapus dengan begini Dan selalu saya berpikir positif Kembali lagi Apa? Mantranya tadi itu Iya Gak ada kesusahan yang abadi Naik turun ya berarti ya Gak ada kesedihan yang abadi Dan gak ada Kesuksesan tuh kesenangan yang abadi Jadi pasti berputar gitu Gitu men Apa Yang selalu didoakan Mas Andre Di saat-saat sulit Kadang kan Kita selalu berdoa ya Ya kan Ya saya cuma minta Tolong saya diberikan kekuatan Untuk menghadapi ini Dan selalu yakin Bahwa Saya bisa melewati ini Saya di depan sana pasti ada cahaya Itu aja selalu berpikir positif aja Lantas jangan ada orang yang Wah bunuh diri aja deh Mati aja gue Gak nyelesain masalah Udah lu bunuh dirinya Dosa Terus begitu mati Masuk meraka Betu-betu Dapet dosanya Mendingan sabar Ikhlas Tutup dua telinga Tutup dua telinga Jalan yang bener aja Udah berbuat baik aja sama orang Udah gitu aja deh Bismillah Orang baik Lebih banyak lagi kok yang seneng sama kita Iya Kan track record kita ke belakang Kita lihat Kita berkaca sama diri kita Kita track record kita ke belakang Kita kan gak pernah berbuat sesuatu yang fatal Kita dari Apa namanya Background kita Anak keluarga baik-baik Pendidikan kita baik Pergaulan kita baik-baik Kalau ditarik ke belakang Aku pikir Gua gak pernah tuh Gua narkoba gak pernah Gua mencuri gak pernah Gua membunuh gak pernah Terus ketika gua membuat kesalahan satu kali ini aja gitu ya Mungkin itu juga kehilafan Terus kenapa gua harus mencaci maki bahwa Gua ini orang yang sangat hina gak Kok belakang-kebelakang mana gua orang baik kok Alhamdulillah gua selalu berbuat baik Ya mungkin saja ini semacam teguran Dan besok masih banyak percaya bahwa Aku ini masih orang baik gitu Jangankan orang yang udah baik Orang yang Kadang-kadang berbuat sesuatu kejahatan Atau kesalahan sebelum-sebelumnya Ketika dia berniat berbuat baik bertobat Dia ampuni dan orang-orang juga akhirnya mengampuni kok Selama dia betul-betul jalan di atas Jalan yang benar gitu Iya Gini tuh Matt Ujian untuk naik kelas Dan akhirnya tahun 2020 Terbayarkan semua Alhamdulillah Youtube Tauladi TV Wow Udah berapa nih 3 juta subscriber lebih ya Menuju 4 juta Udah mau 4 juta Barita Minitaya mungkin udah 5 juta kali ya Oke dan bukan hanya itu Sekarang program TV nya juga ada dimana-mana Alhamdulillah Di berbagai TV nasional Alhamdulillah Youtube jalan TV jalan Sultan juga ada dimana-mana Iya Iya doa ibu Doa ibu saya luar biasa Dia orang yang paling men-support saya Apa nasehat yang paling selalu diinget? Biasanya ibu kan suka ngasih nasehat Ya itu tadi lah pokoknya Selalu Ingat sama Allah Apapun serahkan semua sama Allah Karena Apapun keputusan di dunia ini Allah Jadi Ambil keputusan bukan yang terbaik menurutmu Bukan yang terbaik menurut orang lain Tapi terbaik menurut Allah Minta Lebih muda loh Lebih muda dari mama saya Oh iya Mama Mary berapa? Udah hampir 70 Sehat selalu Alhamdulillah Semoga mama Mary juga sehat Amin Amin Berarti Wilkada naik lagi dong Aduh Jalan Udah banyak nih yang ngelamar nih Udah Enjoy dulu disini lah Enjoy dulu Jalannya disini Iya iya Apa nih pesan untuk Orang-orang yang juga sedang berjuang Karena again Maksudnya kenapa saya Mungkin ngobrol sama Mas Andre tentang Zero to Hero Karena Again kan yang tadi Mas Andre bilang kan Gak ada sukses yang abadi Tapi juga gak ada kegagalan yang selamanya Gak ada yang abadi juga gitu Tapi sometimes Kadang-kadang kita tahu Itu seperti itu Tapi ketika kita sendiri yang ngerasain Ketika sendiri yang kita ngejalanin Itu kan gak mudah Pasti ada titik dimana kita hampir menyerah Apalagi ketika orang-orang terdekat kita juga Gak percaya sama kita gitu Jadi Kalau ada Pesan dari Mas Andre Untuk semuanya yang sedang berjuang Atau sedang berada di titik terhadap Berjuangnya untuk apa sih? Pasti jujur-jujur cahaya rezeki Supaya bisa dapat rezeki yang berkah kan Yaudah Yakin aja Rezeki itu setiap manusia sudah ada Terus kalau ditanya kemampuan Setiap manusia punya kemampuan yang sama Tinggal bagaimana mau menggalinya atau tidak Kalian punya bakat yang luar biasa kok Semua punya Tinggal kita bisa menggali apa gak ada diri kita Soal rezeki Gak usah takut rezeki gak bakal tertukar Kita dalam rahim Ibu Kita gak bisa apa-apa kan Masih dalam perut Udah ada belum rezeki kita? Udah ada Dari makanan yang masuk Iya Rezeki kita Keluar lahir Terus Rezeki kita udah ada belum? Kita mau makan mau minum Ada dari susu ibu Misalnya susu ibu gak ada Gak keluar ya susunya Masih ada gak rezekinya? Dari susu formula Susu formula rezeki dari sapi Kita gak tau Tiba-tiba dari sapi Kita dapat rezeki Saatnya pada dasar rezeki itu Yang nyari kita Bukan kita nyari rezeki Rezeki yang nyari kita Rezeki nyamperin kita Kalau kita berpikir seperti itu Kita gak akan pernah takut Bahwa kita akan merasa kekurangan ya Tapi bukan berarti juga Cuman mengandalkan Oh ntar juga rezeki nyamperin Ya tetep lu harus usaha dong Tetep harus usaha Berusaha tetep harus gitu Kan untuk berjuang Hidup kan baru berjuang ya Iya betul Satu foto lagi buat mas Andre Nih ingat nih Ini foto kapan nih Satu foto lagi Nah Bentar Ini nih nih Ini editan Keren banget loh Ini editan cita-cita gue Cita-cita gue pengen begini Cuman gak kesampean Udah Baru-baru di perut kan nih Baru one pack One pack Keren loh tapi loh Keren banget deh Kalau badan gue gede kayak gitu Iya Bener tapi ini Satu cita-cita Iya pengen sih pengen banget Tapi sekarang udah enggak lah Kayaknya udah nyerah Udah yang penting sekarang gue sehat itu aja deh gitu Keren loh ini Iya kan Keren loh Mudah-mudahan ada yang mau ngelatih saya jadi cuti gak Tapi walaupun tubuhnya belum sekekar ini Tapi tetap selalu menjaga keluarga Tubuh gak perlu kekar Tapi hati harus kekar Oh Mental harus kekar dong Iya Tubuh gede Tapi begitu dapet masalah Ya percuma Lembek Lembek Gitu Bener-bener Iya Dan hati yang kekar untuk bisa menjaga keluarga Banyak keluarga Yang sekarang Masih tetep nganterin anak Ke sekolah kadang-kadang Kan sekarang lagi sekolah di rumah Oh iya Jadi gak bisa nganter-nganterin Ya paling nemenin mereka aja tuh di rumah Main basket Main badminton Apalah gitu Iya Tapi sedang juga sih Bisa deket sama mereka di rumah Kalau ada satu nasehat Yang mau dikasih untuk anak Mas Andre apa? Aduh apa ya Anak-anak saya kan mungkin Menikmati hasil kerja keras saya gitu ya Tapi sebetulnya Saya pengen bilang bahwa Segala sesuatu Jangan selalu berpatokannya sama uang Hiduplah Menghargai diri sendiri Menghargai usaha sendiri Karena ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri Usaha kita sendiri Insya Allah Ketika kita terjun ke masyarakat Orientasi kita bukan hanya uang Tapi bagaimana kita mendapatkan sebuah hasil Atas dasar kerja keras kita Karena kita menghargai diri kita Hmm Seperti itu sih Oke Jadi materi bukan yang utama Yang paling penting adalah kita Bisa menggali diri kita untuk bisa mendapatkan sesuatu Dan tetap jadi orang baik Terus ah itu Nih Melek mata sampai tidur mata Melek mata kita Sampai kita mau merem lagi Satu hari Kalau bisa prosentase Berbuat baiknya lebih gede Daripada berbuat jelek Hmm Apapun lah gitu Kita semacam kayak bikin agenda setiap hari Hari ini gue buat baik apa ya Bikin rapor sendiri ya Bikin rapor sendiri ya Gue buat begini berbuat baik ini Walaupun cuma bikin orang tersenyum aja Wah mudah-mudahan itu jadi nilai gue gitu Terus aja berbuat baik deh Iya Kita percaya Apa yang kita tuai Apa yang kita tanam Pasti kita akan tuai Hmm Kita menanamkan kebaikan Insya Allah Terus datang kebaikan buat kita Amin Bisa jadi motivator nih Wah Mbak Meri yang jagungnya Bidang saya bukan Bidang saya jual beli mobil aja Hahaha Tapi setiap orang itu pasti Ketika dia bisa berhasil Itu karena dia juga berhasil Memotivasi dan menginspirasi diri sendiri Itu menghargai diri kita Menghargai diri kita Betul Saya tuh Memperhatiin Meri Riana Itu gak tau ya intonasi kata-kata Meri itu Menjadi motivasi loh Oh ya Kamu tuh kalo ngomong Nih nadanya gini Na 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 Hahaha Itu kamu banget Oh iya Coba kamu bikin suatu coach Oh Pasti kamu gak nyadarin Nada kamu tuh perhatiin Ya hidup adalah sebuah perjuangan Tapi justru disitu Disitu Apa namanya Mantranya itu disitu Mantranya disitu ya Keren Thank you Thank you Mas Andri Itu kamu atur sendiri atau timbul sendiri Ya memang 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 begitu kayaknya Kalo saya ngomong ya Natural Kadang-kadang saya malah gak sadar Cuma Maksudnya tata katanya tuh bagus gitu Terus Penekanan kalimat disini tuh Bisa Meri gitu loh Bisa ya Sehingga akhirnya orang yang dengerin tuh Iya iya gitu Oh iya dong Itulah motivator Tapi Karena sebenernya yang paling penting tuh Bukan kata-katanya sih Kadang-kadang kalo saya bikin konten di Youtube Kadang gak gini Meri Kata-kata bener bagus Kadang-kadang kalo disampeinnya Gak pas ya Gak kenal Oh yaudah gitu Iya Karena kalo motivator tuh Bukan hanya mengeluarkan kata-kata Motivasi Tapi bagaimana Memainkan nada Ketika ngomong Itu yang masuk Dan memasukkan jiwa ke dalam kata-kata itu Nah itu Sama seperti komedian juga Atau aktor juga kan Maksudnya Kadang-kadang kalo saya yang Joke yang sama Tapi saya yang bawain tuh Pasti gak agak lucu Harus ada punchline nya Timing nya Post nya Iya kan Bener Thank you thank you seneng Tapi salah satu hal yang saya selalu Kangenin banget dari Andrea Taulani Yaitu Jago banget Meng-impersonate Siapapun juga Dokter Coike Mario Sepul Mario Sepul Pawis utama juga Semua Joker Iya kan Bener kan Jadi That's a talent Itu sesuatu hal yang Saya gak pernah ngeliat Satu orang di Indonesia Yang so talented And so Flexible And so fragile Yang bisa sangat Mudah Dan wow Thank you Ya Luar biasa Terima kasih Sukses terus buat Mas Andre Sama-sama Mary juga sukses Selalu memotivasi Mary kalo Mary ini udah banyak pahalanya Aduh Memotivasi orang itu Berbuat baik juga loh Amin 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 Karena ketika Karena dulu kita kan pernah susah ya Mas Andre Nah itu Maksudnya ketika kita pernah susah Ya sometimes kadang-kadang Kalo saya ngobrol-ngobrol Dengan orang lain yang sukses Kayaknya ngobrol sama Mas Andre itu Mengingatkan diri saya kembali Iya Sometimes Mengingatkan kita untuk Berjuang Berjuang terus Gak boleh menyerah Selalu semangat Punya afirmasi Iya Terakhir Dari Mas Andre untuk Semuanya yang sedang menonton Ngomong apa nih Cahini Iya apa aja Oke Sebaik-baiknya manusia adalah Ia Bila ia bermanfaat untuk orang banyak Hmm Jadi jadilah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak Dan selalu Menularkan energi-energi positif Di orang-orang di sekitar kita Amin Mas Andre mau berbuat baik hari ini? Mau Mobilnya boleh saya ambil satu Hahaha Kalo ini kita boleh ngobrol dulu nanti Oh iya gitu Oke kita bisa bicara kan Hahaha Mary sudah mulai masuk ke dunia otomotif kayaknya Waduh belajar 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 Oke Tapi again Semua kisah Itu pasti punya cerita Dan setiap cerita itu pasti membawa makna Jadi Apa yang dibagikan dari Mas Andre hari ini Cerita dari Mas Andre Taulani Pastinya bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua Amin Oke Jadi Jangan lupa subscribe ke channel youtube-nya Andre Taulani Taulani TV Yes Dan juga Mary Riana pasti Yes oke Jangan Jangan pernah menyerah Fight till the end And never give up Bye Bye Terima kasih.